Sekarang saya akan menyampaikan saksi-saksi yang dipanggil ya atau diikut dalam sidang KKEP, sidang kode etik atas nama terduga Barada E, ada delapan. Delapan ini yaitu satu, sodara FS, kemudian sodara RR, kemudian sodara KM. Nah yang tiga orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Barada E, namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik. Kemudian limanya, yang pertama atas nama Kombes MBP. Kombes MBP ini juga kondisinya sekarang sakit jadi tidak bisa hadir. Kemudian AKP DC, ini hadir. Kemudian IPTU JA, juga kondisi sakit. Kemudian IBDA AM dan IBDA S. Jadi untuk IBDA AM dan IBDA S hadir. Jadi dari seluruhan delapan saksi yang dipanggil dalam sidang kode etik ini, yang hadir langsung dan memberikan keterangan kepada Majelis Sidang Kode Etik, ada tiga sisanya dibacakan. Jadi semua keterangan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan KKEP. Ya, saya rasa cukup ya. Saya tadi sudah sampaikan bahwa putusan sidang KKEP yang saat ini sedang diberikan kesempatan istirahat bagi perangkat maupun terduga istirahat nanti akan dilanjutkan. Dan mudah-mudahan insya Allah hari ini selesai dan sore ini bisa dibacakan putusan sidang KKEP. Kalau IBDA AM dan IBDA, apakah keterangannya dibacakan atau bagaimana? Ya, jadi baik tiga orang yang pertama maupun dua orang yang sakit, jadi ada lima, semua keterangannya secara tertulis dan dibacakan di muka sidang komisi kode etik. Ya. Gimana, gimana? Tiga ini masalah perizinan ya, masalah perizinan tentu melalui proses, sementara kita butuh kecepatan dan apa yang diberikan, apa yang diberikan penjelasan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sama, jadi nilainya sama. Jadi walaupun keterangan yang diberikan secara tertulis, itu nilainya sama dengan hadir langsung ya. Ini kehadirannya karena sesuatu hal ya, seperti dua keterangan saksi yang kondisinya sakit ya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan di sidang komisi kode etik. Berarti udah hari karena alasan perizinan begitu Pak? Yang tiga ya? Yang FSRRKM. Ya. Saya rasa cukup ya, terima kasih. Saya rasa cukup ya, terima kasih. Sampai jumpa.